Ini dulu lor, ada satu ekor burung perkutut ya sekiranya burung perkutut ini saya pernah memelihara ataupun merawat burung perkutut ini Ternyata, ternyata burung perkutut ini pertama susah jinak ya, kedua itu juarang manggung lor ya, jarang mengeluarkan suara, jarang bunyi Jadi ada ciri-ciri tertentu lor, di burung perkutut ini, ini memang dari saya sengaja kan kemarin itu ngombyok ya Tapi di rumah saya sudah beberapa bulan, bahkan itu mau mendekati hampir 7-8 bulan Burung ini ternyata itu juarang manggung lor ya, padahal ini tidak ada ya intinya tuah-tuah yang sekiranya yang masuk di dalam tubuh burung perkutut Ini cirinya seperti apa, ini saya akan jelaskan lor ya kesempatan kali ini, disini ya Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam satubi, salam sediluran, salam persaudaraan seluruh nusantara kusaha pecinta perkutut lokalalam Poros delurku dan poros sahabatku dimanapun sedilurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sahabat dan poros delur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya robal alamin Oke ya, ini saya akan kembalikan lagi untuk pembicaraan ataupun kesempatan kali ini ya Ini sekedar berbagi lor ya, sekedar berbagi kepada dulur-dulur dan poros sahabat Kalau tahu nanti mau ngombyok ataupun mau beli burung perkutut di tempat penjaring Ataupun dapat dari pikat ya, ini burung perkutut ini ada ciri-ciri tertentu lor ya Jadi tolong disimak baik-baik, jangan disikip-sikip, biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan poros sahabat itu biar tidak gagah-gagam paham Dan cirinya seperti apa dan ada pertanda seperti apa untuk burungnya seperti itu Ya ini saya keluarkan ya, ini saya sengaja saya kasihkan apa itu tempat seperti ini lor ya Nah ini kan biar apa itu, nanti ini ya kita lepas bersama-sama ya Kita simak bersama-sama, kita akan lepas liarkan ini burungnya ya Tapi sebelum saya lepaskan, sebelum saya lepas liarkan ini Saya akan berbagi dulu kepada dulur-dulur dan poros sahabat Jadi ciri-cirinya seperti apa, jadi nanti biar tidak salah pilih Ini ya gitu ya, ini saya ambil dulu lor ya Ini burung tetap saya lepas lor Kalau saya tidak lepas, walah ini apa itu, kita malah setiap hari ya kasih pakan Ya kasih pakan enggak masalah, cuma kan kalau kita yang kita dengarkan kan anggungan Jadi apa suaranya, apalagi kalau perkutut itu kalau kita rawat, kita pelihara sampai beberapa bulan Bahkan ya sampai beberapa tahun tapi tidak mau bunyi ya Mau gimana lagi tetap kita lepas liarkan, biar nanti hidup di alam bebas sana Biar nanti malah di alam bebas sana, malah mau gacor ataupun mau manggung Ya tidak masalah Nah ini yuk, jadi ini Pertama ya, pertama kita cek masalah leher Leher ini, ini kan pendek loh Pendek ya, biasanya saya itu kalau punya perkutut yang sekiranya cepat manggung ataupun Cot bunyi ya, itu lehernya agak panjang, tapi ini pendek Kita cek dari leher, ini pendek Tapi kalau masalah besarnya, leher ini kurang Jadi kalau pun perkutut ini bunyi, itu suaranya kecil Itu dari leher ini kan, karena leher ini termasuk lehernya yang kecil Biasanya saya itu kalau di rumah itu ada leher yang besar dan lehernya yang panjang Itu tentu saja suaranya nanti besar Apalagi nanti cepat gacor, kan gitu ya Itu masalah leher Kalau masalah kepala ya Kalau kepala itu tidak bulat banget Emang ya sedikit masuk lah Kalau kepalanya sedikit masuk Ini ya Oh iya, ini kalau jenis kelaminnya ini jantan lor Ini jenis kelaminnya jantan Karena apa, ini supitnya rabat ya, di supit sini Karena ngecek di sini kan, ini rabat ini supitnya Wah, malah buang kotoran lor Wah, ini lor kotorannya Wah, langgaran ini Mau saya perlihatkan kalau malah buang kotoran Rapopor lor Rezeki ini, rezeki enggak masalah Rezeki kotoran maksudnya Ini kan enggak Ini saya sendok rapat Ini rapat Ini jantan lor Positif jantan Terus paruh, ya paruh Kita lihat paruh Paruh ini kan sejajar lor Nah, sejajar Jangan milih paruh yang sejajar seperti ini Kan ini tidak ada lengkingan Biasanya kan kalau Saya itu memilihkan ini ada lengkingan Emang ini saya sengaja Saya beli di Om Yuan itu Untuk memperlihatkan kedudut Dan persahabat Ataupun para pemula Yang belum tahu untuk cara memilih burung perkutut Yang ciri yang tidak bagus Ataupun ciri yang bagus kan gitu Jadi Ini kan datar Nah, itu enggak ada lengkungan Di sini Ya Ini di sini enggak ada lengkungan Ini datar loh Ini datar Seharusnya Seharusnya Ini kan ada lengkungan sedikit Lengkungan terus ini Melengkung Ini ada geretan itu loh Tapi ini enggak ada geretan Jadi ini lurus saja ya Lurus saja kalau galengan sawah loh Lurus Galengan sawah Lurus ya Galengan sawah itu Lurus ya Terus Lubang hidungnya Ya, lubang hidungnya kecil ya Tidak besar Tapi kalau ini bunyi loh Bunyi itu Ya saya pernah mendengarkan Suaranya ini Tapi kecil Ya Ini lubangnya Ini lubangnya ini kecil Jadi kalau yang Yang suara besar Itu kan Lubangnya ini besar Tapi ini kecil Nah Kalau masalah mata ya Mata itu Kalau saya Amati Itu tidak setajam Ya Tidak tajam lah Walaupun jantan Tapi enggak tajam Kayak sayuk itu Kayak seperti betina Ya Nah Kayak seperti betina Tapi ini jantan Kan itu loh Nah itu Mata ya Sayuk Jadi enggak tajam Kan itu Terus Apalagi ya Ini masalah ules Ya ules Ules Ini Kalau masalah ules Ya Bawah sayap ini Ini ya Rumayan masuk lah Ya Tidak jelek banget Sebetulnya enggak jelek banget Ya Ini Tapi kalau bisa Ules ini Kalau bawah sayap ini Bulu sayap ini Kalau bawahnya ya Ini pilih yang cerah Kalau bisa Kalau jangan seperti ini Ini ada kemerahan ya Yang cerah Yang cerah itu Biasanya Perkutut itu Cepat gak cor Ya Kalau seperti ini Itu Wah jarang manggung ini Ini bawah sayap ini Ini lihat sendiri Kan ada luka Di sayap Kenapa ini Saya taruh sangkar Itu Wah lah Gesitnya bukan main Kelabakannya bukan main Tapi kalau dulu dulu Para sahabat Itu emang Sabar untuk merapat Burung sejenis ini Ya enggak masalah Tapi sebetulnya Saya itu ya Apa itu Saya pelihara Itu ya enggak apa-apa Cuma kan Ini saya praktekkan Saya Apa itu Pertandakan Ataupun Ciri-cirinya Untuk dulu dulu Dalam persahabat Kalau sekiranya Nanti kalau Ngombyuk itu Tidak Salah pilih lah Ya Itu Nah itu bahasa ayam Terus Lagi Kita Cek di Bagian ekor Ya bagian ekor ini Nah ekor ini lor Ekor ini Kalau Perkutut itu Keadaan pas mangkring Itu enggak mau Satu gini lor Kan biasanya kan KV itu Huruf V Tapi ini enggak mau Ini Belegar sini Nah seperti ini Kalau perkutut seperti ini Ini biasanya susah zina Pengalaman saya ini Susah zina Yang gampang zina Biasanya kalau Ekornya Itu Mutup sini Kalau panjang Kalau panjang ini Sebetulnya sudah masuk Kalau panjangnya ya Ini enggak Kalau panjangnya sudah masuk Kalau perkutut kan Ekor Kan lebih panjang kan bagus Cuma sayangnya Sayangnya itu di sini lor Nah ekor ini Ini enggak mau Enggak mau Nutup sini Kayak angka V Enggak mau seperti ini Jadi ini kalau mangkring Seperti ini Ini enggak mau Ini susah zina lor Susah zina Apalagi susah bunyi Juara bunyi Nah gitu Terus Ini ya Bagian sini Ini agak kemerahan Ya Nah kalau Kalau pilih itu Agak Keputian Kecerahan itu ya Jangan yang agak Merah-merah ini Nanti Kenapa Karena kalau agak Merah-merah seperti ini Biasanya jarang Susah zina Susah zina Itu Nah Susah zina Jarang manggung Susah zina Dan Untuk masalah lurek Ya lurek Lurek ini Ini jangan pilih yang tebel Ini kan tebel lor Lureknya ini lor Lurek ini tebel Kalau lurek tebel seperti ini Wah Ini pokoknya perkutut gesit Pertama Kedua jarang manggung Jarang bunyi Pilihlah lurek Yang samar-samar Ya Ini kan tebel Jangan pilih seperti ini Kalau pilih seperti ini Walah Dulur-dulur dan por sahabat Nanti malah Memelihara Cuma menghabiskan pakan Ya Wis di pakani Wis di umbeni Ya Ragelem muni-muni Ragelem bunyi Padahal kan kita yang Kita Memelihara burung pekutut Kan kita dengarkan suaranya Manggungnya Itu kan gitu Tapi kalau kita pilih yang katurang Kan beda lagi Ya Itu yang kita Kita Apa itu Pelihara kan Untuk katurang Kan Untuk Apa ya Kelanganan Ya Untuk Apa Koleksi Ya Tapi kalau masalah Apa itu Manggung itu beda lagi Kan gitu Nah Seperti ini Oke Dulur-dulur Jadi Perkutut ini Ya Dulur Ini jenis ini Masalah Ya Ini kaki Sebelumnya ya Kaki Kakinya seperti ini Kaki Sebetulnya Kakinya itu Tidak masalah Ini masuk Sebetulnya Tidak masalah Kakinya Cuman Kelemahannya Di bintik ini Ada bintik merah-merah Di bawah telapak kaki Itu ada bintik merah-merah Ini suajina Kalau pilih itu Yang jangan ada bintik-bintik merah Baik Di bawah telapak kaki Ini Oke Dulur Itu dulu Kesempatan kali ini Saya akan lepas Liharkan Kita lepaskan saja Kita bersama-sama Biar ini hidup di alam Bebas Di alam Lihar sana Bismillahirrahmanirrahim Terbang Sudah terbang Oke dulu Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga ilmu dan tips Ini bermanfaat untuk dulu-dulu Dampur sahabat Kalaupun ada Tutur kata saya Kurang berkenan untuk dulu-dulu Dampur sahabat Saya mohon maaf Untuk dulu-dulu Dampur sahabat Kenapa saya mohon Saya biasa Tidak lupa dari kesalahan Kalaupun ada kelebihnya Itu dari Osponatala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses